Intro Welcome to our channel Negara Kuwait Kuwait merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan Asia bagian barat Negara ini terkenal karena memiliki mata uang tertinggi di dunia Yaitu Dinar Kuwait Selain itu, negara ini juga merupakan salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia Dan salah satu negara Islam termaju dan terkaya di dunia Lebih lengkap tentang negara Kuwait, inilah videonya Namun sebelum Anda melanjutkan video ini Alangkah lebih baiknya Anda menekan tombol subscribe sekarang Agar tidak ketinggalan info unik lainnya dari negara populer Negara Kuwait merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Barat Lepatnya terletak di tepi utara Arab Timur di ujung Teluk Persia Negara ini berbatasan dengan negara Irak di bagian utaranya Arab Saudi di selatan Dan Kuwait juga berbagi perbatasan maritim dengan negara Iran Kuwait memiliki panjang pantai sekitar 500 km atau sekitar 311 mil Sebagian besar penduduk negara itu tinggal di wilayah perkotaan Dan ibu kota negara Kuwait adalah kota Kuwait Pada tahun 2022, negara Kuwait memiliki jumlah penduduk sekitar 4.450.000 jiwa Penduduk asli Kuwait hanya berjumlah sekitar 1.450.000 jiwa dari keseluruhan populasi Kuwait Sementara 3 juta sisanya adalah warga negara asing yang berasal dari lebih dari 100 negara Bahasa resmi negara Kuwait adalah bahasa Arab Karena sekitar 57,8 persen dari populasinya beretnis Arab Sekitar 40,3 persen dari orang Kuwait merupakan orang-orang Asia lainnya 1 persen Afrika dan 0,9 persen lainnya Islam merupakan agama resmi negara Kuwait Yang dipotok oleh sekitar 74,6 persen dari total populasi Sekitar 18,2 persen Kristen dan 7,2 persen lainnya Hampir sekitar 100 persen penduduk asli Kuwait menganut agama Islam Orang-orang non-muslim merupakan penduduk pendatang dari negara Filipina, India, dan negara lainnya Luas total negara Kuwait mencapai 17.818 km persegi Negara Kuwait adalah salah satu negara terkecil di dunia dalam hal luas terata Daratan Kuwait umumnya dataran rendah Dengan titik tertingginya hanya sekitar 306 meter di atas permukaan laut Mutia Ridge adalah titik tertinggi di Kuwait Kuwait memiliki sekitar 10 pulau Dengan luas keseluruhan pulau mencapai 860 km persegi Bubian adalah pulau terbesar di Kuwait Dan terhubung ke seluruh negara melalui jembatan sepanjang 2.380 meter 0,6 persen dari daratan Kuwait dianggap subur Dengan vegetasi jarang ditemukan di sepanjang pantai Bentuk pemerintahan negara Kuwait adalah emir semi-konstitusional Yang digambarkan sebagai anokratis Freedom House menilai negara itu sebagai sebagian bebas dalam super freedom interworld Emir adalah kepala negara Kuwait Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah Emir menunjuk perdana menteri yang pada gilirannya memiliki kabinet menteri Yang terdiri dari pemerintahan Dalam beberapa dekade terakhir Banyak kebijakan pemerintah Kuwait telah dicirikan sebagai rekayasa demografis Terutama terkait dengan krisis Badun Tanpa keluarga negara Kuwait dan sejarah naturalisasi di Kuwait Cabang legislatif di negara Kuwait terdiri dari majelis nasional Yang memiliki otoritas pengawasan nominal Sesuai pasal 107 konstitusi Kuwait Emir dapat membubarkan parlamen selama pemilihan majelis baru Diadakan dalam waktu 2 bulan setelah pembubaran Karena sering terjadi pengunduran diri di kabinet Kuwait memiliki pemerintahan baru setiap 8 bulan sekali Ketidakstabilan politik telah secara signifikan menghambat pembangunan ekonomi dan infrastruktur negara Emir Kuwait saat ini adalah Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah Dengan putra mahkotanya Misal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah Dengan perdana menterinya Ahmad Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah Kuwait memiliki ekonomi berbasis minyak bumi yang kaya Kuwait adalah salah satu negara terkaya di dunia Binar Kuwait adalah satuan mata uang bernilai tertinggi di dunia Menurut Bank Dunia, Kuwait adalah negara terkaya kelima di dunia Berdasarkan pendapatan nasional beruto per kapita Dan salah satu dari lima negara dengan GNI per kapita di atas 70 ribu dolar Sebagai hasil dari berbagai kebijakan diversifikasi Minyak bumi sekarang menyumbang 43% dari total pendapatan negara Dan 70% dari pendapatan ekspor Industri non minyak terbesar lainnya adalah manufaktur baja Patut dicatat dalam penelitian bahwa Kuwait menempati peringkat pertama di dunia Arab Dan kesebelah secara global dalam jumlah usaha kecil dan menengah per seribu orang Dengan skor sekitar 67,3 poin Dalam lima tahun terakhir telah terjadi peningkatan yang signifikan Dalam keberusahaan dan usaha kecil yang baru dimulai di Kuwait Sektor informal juga meningkat Terutama karena popularitas bisnis Instagram Pada tahun 2020, Kuwait menuduki peringkat keempat wilayah MENA Dalam pendanaan awal setelah Uni Merat Arab, Mesir, dan Arab Saudi Pada tahun 2019, Irak adalah pasar ekspor utama Kuwait Dan produk makanan atau pertanian menyumbang sekitar 94,2% dari total komoditas ekspor Pada tahun 2016, rasio pangan Kuwait adalah 49,5% sayuran 38,7% daging 12,4% susu 24,9% buah-buahan Dan 0,4% sereal 8,5% dari seluruh wilayah Kuwait terdiri dari tanah pertanian Meskipun tanah subur hanya sekitar 0,6% dari keseluruhan wilayah Secara historis, Jahra adalah daerah pertanian yang dominan di Kuwait Nah, itulah sedikit fakta tentang negara Kuwait Dan untuk mengenal lebih jauh negara Kuwait Berikut ini adalah 12 fakta unik tentang negara Kuwait Nama Kuwait berasal dari bahasa Arab Yaitu dari kata Al-Quaid Yang bermakna benteng yang dibangun dekat air Mata uang negara Kuwait adalah dinar Kuwait Yang dikodekan dengan KWD Satu dinar Kuwait setara dengan 51.039 rupiah Indonesia Bendara Kuwait menampilkan garis horizontal pewarna hijau putih merah Dengan segitiga hitam terpotong Warna-warna tersebut dikaitkan dengan sebuah puisi yang ditulis pada abad ke-13 oleh Safi Addin Al-Hili Warna hijau menyimbolkan ladang hijau orang Arab Warna hitam menyimbolkan pertempuran hitam yang mereka hadapi Sementara warna putih menyimbolkan kemurnian putih dan perbuatan mereka dan darah merah di pedang mereka Selama tahun 1600-an, Kuwait telah menjadi bagian dari kikesaran Ottoman Dan selama tahun 1700-an, para pemukim tiba di lokasi kota Kuwait Yang saat ini menggembahnya menjadi pusat perdagangan selama tahun 1800-an Kuwait telah diperintah oleh dinasti Al-Sabah sejak tahun 1756 Dan terus mempertahankan kekuasaan absolut Pada tahun 1899, Kuwait telah menjadi protectorat Inggris Dengan Inggris memberikan perlindungan angkatan laut dengan imbalan Kuwait mengizinkan London untuk mengontrol urusan luar negerinya Pada tahun 1961, Kuwait memperoleh kemerdekaannya Dengan protectorat Inggris ditarik secara resmi Kuwait sedang membangun gondong pancakar langit tertinggi di dunia Yang bernama Burj Mubarak Al-Kabir Setinggi 1.001 meter Yang diusulkan diharapkan akan selesai pada tahun 2030 Tingginya mengacu pada koleksi klasik cerita rakyat Timur Tengah dan Asia Selatan Kuwait memiliki jadangan minyak terbesar ke-6 di dunia Dengan sekitar 102 miliar barel pada tahun 2021 Sebagian minyak diekspor ke negara-negara Timur Tengah lainnya Eropa, Asia, dan Afrika Salah satu landmark paling terkenal di Kuwait adalah Menara Kuwait Yaitu Menara air berwarna biru hijau khas yang terletak di kota Kuwait Menara ini adalah yang terbesar ketiga di dunia Arab Yang menjulang setinggi 187 meter Dan dilengkapi dengan anjungan pandang, toko souvenir, dan restoran Sekitar 70 persen penduduk Kuwait adalah espatriat Dengan sekitar 3,4 juta orang asing tinggal di negara tersebut Namun Perdana Menteri Kuwait, Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Sabah Baru ini mengumumkan niatnya untuk mengurangi populasi espatriat Menjadi 30 persen dari populasi Kuwait adalah salah satu dari 27 negara di dunia Yang tidak memiliki situs varisan dunia UNESCO Negara ini memang memiliki 4 properti di daftar tentatif Atau daftar properti yang dimaksudkan untuk diajukan untuk nominasi Balap unta populer di Kuwait sejak tahun 2005 Dan balapan menggunakan robot sebagai joki Setelah anak-anak dilarang dari olahraga tersebut Joki humanoid yang khusus dikembangkan untuk tujuan tersebut Berukuran dan berbentuk anak laki-laki kecil Dan dioperasikan dengan remote control Kuwait adalah negara kesebelas paling gemuk di dunia Dan merupakan negara non-pasifik dengan peringkat tertinggi dengan 73,4% populasinya tergolong obesitas Hal ini disebabkan karena gaya hidup orang Kuwait yang tidak sehat Serta banyaknya makanan cepat saji yang tersebar di seluruh penjuru Kuwait Kuwait memiliki angka kematian terendah ketiga di dunia setelah Qatar dan Uni Emirat Arab Rata-rata hanya 2,3 kematian selama setahun per seribu penduduk pada pertengahan tahun Nah itulah selanjutnya fakta tentang negara Kuwait Bagaimana menurutmu fakta-fakta kali ini? Semoga bermanfaat ya Dan sebelum mengakhiri video ini saya meminta agar anda menekan tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman anda Agar banyak yang nonton video ini See you in next video Sub indo by broth3rmax